Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadialah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa pa'at para satif yang saya hormati anak-anakku yang saya cintai akhi Syekh al-Ustaz Habibir Rahman Nasirazi Rahimankumullah wa ashabakumullah hayatakum insya Allah sedikit saya ngomong ada sedikit bahasa-bahasa Arab karena memang Ustaz Habibir Rahman ini pernah minum air mil enggak tahu berapa galon saya nggak tahu yang jelas beliau ini baru pulang tahun 2001 dari tahun 1995 jadi kalau ke Cairo nya duluan saya pulangnya juga duluan saya maka saya pakai yang biasa orang-orang Mesir itu memanggilnya dengan akhi sebagai ucapan yang sangat akrab nah jadi kalian juga disini saya kira lebih indah kalau sesama kalian memanggil dengan akhi apakah akhi sohir apakah akhi kabir tapi kalau bahasa ammiahnya ya ammu ya Syekh kadang-kadang panggilnya TNI kalau kita TNI polisi polisi ataupun bukan polisi kadang-kadang panggilnya juga ya Fandip ada juga ya Kapten dan segala macem segala macem maka tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau Alhamdulillah ketemu juga dengan yang dulu pernah ketemu dengan saya dan mereka-mereka ini semuanya sibuk dalam mengembangkan peradaban dan ilmu pengetahuan di Indonesia cuma saya kalau Ustadz sudah pulang dari Cairo ketemu dengan teman saya di sana di Amerika waduh sudah ke Amerika lagi kalau saya ya Alhamdulillah Indonesia juga belum terkunjungi semua jadi saya mendahulukan di dalam negeri karena memang ke luar negerinya belum ada kesempatan walaupun belum gak jadi masalah yang penting kalian harus lebih dari kami anak-anakku saya memohon kepada kalian untuk menyimak saya membayangkan dalam benang saya kalau dilihat dari judulnya jangan dibayangkan adalah kalimat cinta itu seperti cintanya ABG ini karena saya baru pertama kali ini saya waktu muda sering baca novel tapi baru sampai sekarang usia saya kepala lima baru kali ini saya melihat ada novel ada Marojinya tau Marojin? referensinya referensinya itu bukan buku-buku yang lain tapi referensinya ada fikirnya ini yang menarik masa sih ada novel ada Marojinya inilah yang digagas dan yang di hasilkannya dari Ustadz Habibul Rahman Aserus ini perlu ditiru jadi kalian boleh kirim surat sama teman kalian yang wanita boleh tapi ada Marojinya tapi ada Marojinya itu kan sama saja atau Marojinya hadis tidak jadi masalah ya ini buku ini memang sangat menarik saya walaupun hanya membaca dan mendapat bocoran saja ada kisah-kisah yang memang perlu diteladani yang pertama adalah bagaimana seorang anak begitu takat kepada orang tua sampai masalah calon suami saja itu dia mengikuti orang tuanya dan yang lebih lagi dia bertanya kepada seorang Ustadz katakanlah bahasa bahasa saya bukan bahasa Ustadz saya bukan bahasa saya Pak yang mau nikah itu tolong calon calon saya siapa sih itu ke orang tua tapi dia ke siapa ke seorang Kiai Pak Kiai calon untuk saya modelnya yang bagaimana mungkin diantara aja sudah baca calon kamu itu nanti udah tunggu aja di rumah nanti ada tukang kerupuk dagang ke situ betulah itu kan begitu gak iya kan apa seorang Zahranai menunggu menunggu mana ini yang datang ini yang datang kok sudah tua eh pas yang lain namanya sama dan gitu ya pas yang lain ini kisah nama saya oh berarti inilah kok gak pernah kesini jadi kesini saya disuruh seorang Kiai dan nanya oh inilah berarti calon saya begitu dia tanya dan mendengarnya kepada kata-kata seorang Kiai kalian yang disuruh oleh saya gak usah gak mau Ustadz saya mau menikah dengan siapa jangan jangan tanya sama saya karena saya ini adalah masih bayangnya sama kosumur bor masih jauh pengalamannya makanya Pak yang paling penting adalah ritu orang tua itu satu ini baru sampai situ doang bocorannya yang kesananya lebih gamblannya lebih bisa menikmatinya nanti insyaallah bisa kalian tanya bisa kalian dipaparkan dan tanya sama Ustadz yang yang mudah-mudahan selalu mendapatkan barokah dari Allah dan kalian mendapatkan pengetahuan yang baru saya baru menemukan seorang teman yang belajar di Cairo mengarah novel bahasa Indonesia begitu indah bahasanya jadi jadi walaupun belajar di timur tengah terhadap bahasa Indonesia cintanya bukan mainnya padahal beliau kalau mengarah novel berbahasa Arab saya yakin bisa tapi kenapa bahasa Indonesia ini dah dia menghormati bahasa karena ini saya agak seti kenapa sulit untuk mencari guru bahasa Indonesia sulit silahkan kenapa sih orang Indonesia enggak senang dengan bahasa Indonesia tapi lebih senang dengan bahasa Inggris kalau ngomong sehari-hari kalau ada gak ada warna itu ya enggak ada yang berbau Inggrisnya itu kainnya jauh ya bahasa Indonesia dipakai apa kemana lo sudah makan belum udah makan pagi makanya cobalah kalaupun tidak lebih tinggi kecintaan terhadap bahasa Indonesia minimal samakan kecintaan bahasa Indonesia itu dengan bahasa Arab bahasa Inggris kalau berbicara bahasa Arab bahasa Inggris harus benar bicara bahasa Indonesia pun harus benar karena memang itu adalah bahasa ibu berarti-berarti ini kalau bukan kita yang menghormati bahasa Indonesia siapa lagi makanya kalian nanti kalau sudah kuliah jangan lupa kalau mempunyai hobi dan saya yakin saya berharap mudah-mudahan kalian setelah mendengarkan bagaimana nanti udah buku ini banyak diantara kalian timbul cinta-cinta terhadap bahasa Indonesia sehingga bisa mengarang novel-novel yang islami ini anak-anak saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran bagaimana kita mengamalkan bacaan kita yang kita baca ke dalam kehidupan artinya isi dari buku itu jangan langsung melihat cinta wah cinta suci jarana menarik bukunya judulnya dalamnya jauh lebih menarik karena banyak hikmah-hikmah yang harus kamu ambil yang harus kamu pelajari yang kamu diru ya diantaranya tadi itu yang saya katakan berjalan takatnya seorang anak kepada orang tuanya bagaimana dia berkiru-kiru untuk mencapai satu cinta-cinta sampai dia mengorbankan dirinya enggak jadi masalah kata-kata ini jadi tukang kerupuk menjadi masalah padahal ada seorang dosen yang senang dengan dia tapi dia mengikuti perintah kiainya itulah salah satunya dan walaupun saya tidak maksa kamu bagaimana kata saya enggak silahkan saja turi silahkan bebas pilih tapi jangan salah pilih dan pilihan orang tua tidak ada yang tidak baik saya kira ini aja sambutan dari saya sekali lagi saya mohon pada Ustaz Habibur Rahman inilah anak-anak kami dan mereka masih belum banyak belum jauh kewawasannya dan saya minta diberikan sebuah pencerahan-pencerahan mereka senang mereka senang menimba ilmu apa namanya mengarah menulis sehingga timbullah generasi-generasi buddha kedepan penulis-penulis yang islami sehat rata ke akhir-akhir ini saja adhan Allah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh